Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian Roma 10 ayat 17 Jadi iman timbul dari apa yang didengar Dan apa yang didengar itu berasal dari pemberitaan tentang Kristus Pada pagi hari ini kita akan melihat atau kita belajar dari firman yang hidup Apa yang firman yang hidup itu? Pertama kita lihat firman Allah yang tertulis Apa itu firman Allah yang tertulis? Firman Allah yang tertulis kita tahu itu adalah Alkitab Tentunya kita sebagai anak-anak Allah Kita harus setiap hari membaca firman Tuhan Karena firman Tuhan itu menjadi pedoman dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari Tanpa firman Tuhan kehidupan kita mungkin amburadul Nah yang kedua firman Allah yang hidup Apa itu firman Allah yang hidup? Firman Allah yang hidup adalah Kristus Di dalam Yohanan 1 ayat 1 mengatakan Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Jadi firman itu adalah Allah Dan ayat 14 menegaskan Firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita Siapakah firman Allah yang menjadi manusia? Yaitu Yesus Kristus Pertama kita harus menerima firman yang tertulis Yaitu yang kita harus baca setiap hari Yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita Bukan itu saja Dan yang kedua ini Ini sangat penting juga Yaitu kita harus menerima firman yang hidup Yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari Karena Yesus sudah menyerahkan kehidupannya bagi kita Dan dia mau berkeluan bagi kita Supaya kita beroleh keselamatan daripada dia Nah kemudian firman Allah yang diterapkan Firman Allah yang diterapkan ini Dengan apa? Dan atau oleh siapa? Firman Allah yang diterapkan itu oleh roh kudus Di dalam kehidupan kita Kita tidak bisa menjalankan firman Tuhan Dalam kehidupan kita sehari-hari Tanpa pertolongan daripada roh kudus Di dalam keefesus 6 ayat 17 mengatakan Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh Yaitu firman Allah Jadi yang ketiga Yaitu roh Nah untuk menerapkan firman yang hidup di dalam kehidupan kita Kita harus dipimpin atau dipenuhi oleh roh kudus Karena tanpa roh kudus Tidak mungkin atau kita tidak akan berhasil Menjalankan atau menerapkan firman yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari Yohanas 6 ayat 63 Roh lah yang memberi hidup Daging sama sekali tidak berguna Tegas sekali mengatakan Roh yang memberi hidup Jadi kita jangan mengadalkan Daging kita Jangan mengadalkan tubuh kita Mentang-mentang kita setiap hari membaca firman Tuhan Sampai kita hafal-hafal firman Tuhan Dan kudanya kita mengatakan Saya sudah menerima Yesus Begitu selamat Mana buktinya Bila kita tidak dipimpin roh kudus Maka itu akan menjadi sia-sia Karena roh lah Yang memberikan hidup dalam kehidupan kita Perkataan-perkataan yang kita katakan Ini harus mencerminkan Apa atau siapa itu Yesus Kristus Nah inilah menjadi saksian Bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari Alkitab adalah firman yang tertulis Dan Kristus adalah firman yang hidup Namun tanpa roh Firman hidup Tidak bisa diterapkan dalam kehidupan kita Hari lepas hari Dalam firman yang hidup Biar kita bilang saya sudah menerima firman Tuhan Tapi itu akan tetap mati Tanpa roh kudus Yang ada dalam kehidupan kita Untuk memimpin kita Jadi kita harus menerima roh kudus Yang memberi kita keberanian Untuk menjadi saksinya Itu Yesus Kristus Yang adalah firman yang hidup itu Kita menerapkan firman yang hidup Dalam kehidupan kita setiap hari Nah kita hari ini Maukah kita menerapkan firman yang hidup Dalam kehidupan kita sehari-hari Setelah kita menerima firman yang tertulis Yaitu firman Tuhan Yang kita harus baca Setiap hari Dan berima Yesus Dalam kehidupan kita Kita juga harus dipimpin oleh roh kudus Supaya firman itu Hidup Dan kita dapat terapkan Dalam kehidupan kita Hari ini Amin Mari kita berdoa Segala puji syukur Kami naikkan Kepadamu Tuhan Kami mungkin Atau kami sudah menyiapkan Menyedakan waktu Setiap hari membaca firman Tuhan Dan kami Sudah mengatakan bahwa kami sudah Merima Engkau sebagai juruselamat kami Tapi kita Itu akan menjadi sia-sia Tuhan Apabila dalam kehidupan kami Tanpa roh Karena roh itu yang menghidupkan firman Dalam kehidupan kami Sehingga firmanmu hidup Dan kami bisa terapkan dalam kehidupan kami Hari lepas hari Dan kami berani bersaksi Untuk memberitakan Bahwa Engkau lah juruselamat kehidupan Dalam kehidupan kami Engkau yang sudah memimpin kami Engkau yang sudah menolong kami Terima kasih Tolong kami hari ini Tuhan Supaya kami menerapkan Firman yang hidup Dalam kehidupan kami Hari-hari ini Terima kasih Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Amin Terima kasih